Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi penguasa dunia. Melihat adegan ini, Kian Lau pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiaoyan dan menunjukkan senyumnya. Kian Lau bergumam pada dirinya sendiri bahwa bocah ini benar-benar pemberani, memiliki banyak akal, memahami hati orang-orang, dan sosok ini benar-benar luar binasa. Bersamaan dengan Kian Lau yang pada saat ini bergumam, pada akhirnya sesosok pada saat ini berbicara di belakang Kian Lau. Sosok itu bertanya kepada Kian Lau, apakah Kian Lau ingin ia membunuh bocah tersebut? Dengan kekuatan seperti itu, ia merasa bahwa bocah itu tidak akan benar-benar bisa membawa mereka untuk membalaskan dendam benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Kian Lau pada saat ini tidak menjawab pria parubaya itu. Matanya terus tertuju kepada Xiaoyan, sementara Xiaoyan melihat sekeliling dan kembali berbicara. Xiaoyan pada saat ini bertanya bahwa Xiaoyan tahu banyak dari mereka yang berpikir bahwa Xiaoyan hanya memiliki kekuatan dosen bintang satu. Dengan begitu, mana mungkin Xiaoyan akan bisa menjadi penguasa dunia ini? Tetapi yang ingin Xiaoyan katakan adalah bahwa tidak peduli apa kekuatan Xiaoyan pada saat ini. Selama Xiaoyan tidak mati hari ini, maka Xiaoyan akan menjadi pemimpin dari dunia ini. Xiaoyan juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka sangat kuat dan setidaknya jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan ingin memberitahu mereka mengenai sebuah fakta. Hanya butuh ribuan tahun bagi Xiaoyan untuk berlatih dari Dodi ke tingkat dosen. Xiaoyan berani bertanya siapakah di sini yang dapat melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, pada saat ini banyak suara desisan yang tersumber di dalam gua. Mereka tentu saja pada saat ini menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Mereka semua adalah orang-orang terpilih dari benua Dodi kuno dan mereka memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat yang tinggi. Pada akhirnya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar pernyataan dari Xiaoyan ini. Bagi seseorang kultifator, waktu seribu tahun bukanlah apa-apa dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah berhasil hanya dalam waktu ribuan tahun. Dengan begitu, maka pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini kembali melirik ke sekeliling yang benar-benar sunyi. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak memamerkan bakat kultifasinya di hadapan semua orang. Tetapi Xiaoyan hanya ingin memberitahu mereka yang berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan terlalu rendah untuk menjadi penguasa dunia. Karena Xiaoyan bisa beralih dari Dodi menjadi dosian hanya dalam waktu ribuan tahun. Maka Xiaoyan juga pada saat ini bisa menciptakan keajaiban baru dalam waktu yang sangat singkat. Kerumunan pada saat ini masih hening setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Akhirnya Qianlao pun berdiri dan melihat kesekeliling ke arah semua orang. Qianlao pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada semua orang. Qianlao menjelaskan bahwa pendeta tertinggi telah memilih orang ini sebagai penguasa dunia. Orang ini benar-benar butuh ribuan tahun hanya untuk menerobos dari Dodi ke dosian. Qianlao pada saat ini benar-benar khawatir di seluruh benua Dodi bahkan hanya ada segelintir orang yang seperti itu. Oleh karena itu jika masih ada yang menolak untuk menerimanya hari ini maka mereka akan melawan Qianlao. Mulai sekarang ia akan mematuhi perintah dari penguasa dunia. Setelah selesai berbicara Qianlao pun dengan hormat segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Han Biao yang juga telah dikalahkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terkesan dan menangkupkan tangannya. Ia juga berkata bahwa ia yang bernama Han Biao juga akan mematuhi perintah penguasa dunia. Mengikuti suara dari Qianlao sosok di gua lain pada akhirnya segera mengepalkan tangan mereka satu persatu. Mereka menyerah kepada Xiaoyan dan lebih dari 10.000 orang pada saat ini benar-benar menangkupkan tangan mereka. Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Qianlao dan mengapalkan tinjunya. Dengan penglihatan tajam Xiaoyan ini Xiaoyan secara alami bisa melihat peranan kunci Qianlao di dalam hal tersebut. Sementara itu Qianlao pada saat ini masih melirik ke arah sekeliling dan bertanya apakah masih ada orang yang tidak yakin. Melihat beberapa orang yang pada saat ini masih tidak yakin pada akhirnya aura di tubuh Qianlao pun tiba-tiba terpancar. Kekuatan yang kuat membuat semua orang yang berada di dalam gua pada saat ini merasakan tubuh mereka tenggelam. Kekuatan penindasan yang tak terlihat membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Bahkan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan hal yang sama tetapi jelas Qianlao tidak memberikan tekanannya ini kepada Xiaoyan. Namun meskipun begitu hal itu masih mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa keberadaan seperti Qianlao ini bahkan di benua Dodi kuno. Sepertinya sosoknya adalah keberadaan yang sangat kuat. Pada akhirnya di bawah penindasan Qianlao ini mereka yang tidak yakin masih harus dengan hormat menyerah kepada Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar mengikuti Xiaoyan dan mengakuinya sebagai penguasa benua Dodi. Qianlao pun segera menoleh menatap ke arah Xiaoyan dan berkata mulai sekarang mereka semua di sini akan mematuhi pengaturan apapun yang Tuhan buat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qianlao ini Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menatap ke sekeliling dan berkata bahwa Xiaoyan tidak dapat berbicara tentang pengaturan. Xiaoyan hanya ingin memberitahu semua orang bahwa benua Dodi adalah rumah mereka. Rumah Bobrok ini membutuhkan mereka semua untuk dibangun kembali. Selain itu kota Suci pada saat ini sudah tidak ada lagi dan di benua Dodi hari ini tidak ada yang bisa menerobos ke Doshian. Hal itu dikarenakan 3000 jalan pada saat ini benar-benar telah disegel. Jika mereka pada saat ini ingin kembali ke alam Dewa Darah maka mereka harus membiarkan benua Dodi pada saat ini bangkit kembali. Hanya dengan bangkit kembali dan mengelola orang yang menjadi lebih kuat maka akan ada harapan bagi mereka untuk menang. Hal ini bukan karena Xiaoyan tidak berasa percaya diri tetapi setidaknya benua Dodi saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengalahkan alam Dewa Darah. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini benar-benar tercekut. Kerumunan mengeluarkan banyak gumaman yang terdengar di telinga Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada lagi orang yang mampu menerobos ke tingkat Doshian. Selain itu bahkan 3000 jalan ini benar-benar telah diblokir. Alam Dewa Darah benar-benar menjijikan dan perseturuan ini tidak akan berakhir sampai ke dua belah pihak benar-benar musnah. Di tengah-tengah kerumunan yang pada saat ini cas-ces-cos pada akhirnya seseorang segera melangkah maju. Ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah ada cara untuk membatalkan segel 3000 jalan tersebut. Jika segel tidak dilepas maka Benua Dodi benar-benar tidak akan bisa bangkit kembali. Xiaoyan pun mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengar pertanyaan tersebut. Meskipun Xiaoyan adalah penguasa dunia tetapi Xiaoyan tidak pernah mengambil alih pengelolaan Benua Dodi secara menyeluruh. Xiaoyan masih lebih mengandalkan Dewa Penjaga Xiaobutian. Oleh karena itu apakah 3000 cara ini dapat diurai Xiaoyan benar-benar merasa khawatir harus meminta bantuan dari leluhur Xiaobutian? Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan dapat membuka segel 3000 jalan. Tetapi bahkan jika itu dapat dicabut Xiaoyan akan mengambil resiko besar dan Xiaoyan akan mencari jalannya. Semua orang pada saat ini jangan khawatir karena semua orang yang berada di sini adalah elit dari elit yang dipilih di Benua Dodi kuno. Setelah malapetaka langit dan bumi begitu juga dengan bencana kuno Benua Dodi benar-benar telah kehilangan terlalu banyak hal. Xiaoyan berharap orang-orang dapat sepenuhnya membantu perkembangan dari Benua Dodi saat ini. Mereka dapat membantu untuk memupuk lebih banyak orang menjadi lebih kuat. Semua orang pun terdiam pada saat mereka mendengar penjelasan Xiaoyan ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa ras yang berada di Benua Dodi mirip dengan yang berada di Benua Dodi kuno. Mereka pada saat ini juga terbagi menjadi ras manusia, ras iblis, ras monster, dan keluarga monster. Pendeta tertinggi juga pada saat ini telah jatuh dari Benua ini oleh karena itu Xiaoyan ingin semua orang memberi tahunya situasi spesifik mereka. Xiaoyan ingin mengetahui dari ras manakah mereka berasal agar Xiaoyan dapat melakukan pembagian. Hal itu dikarenakan pendeta tertinggi telah meninggal dari dunia ini dan ia benar-benar tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan hendak menanyakan perihal-hal ini kepada semua orang, Qian Lao pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Ia segera mengeluarkan selip giyok di tangannya dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Qian Lao berkata bahwa pendeta tertinggi telah menghitung semua orang ini. Inilah yang secara khusus diperintahkan oleh pendeta tertinggi untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Xiaoyan pun tertegun sejenak dan pada saat ini berpikir bahwa pendeta tertinggi ternyata telah jatuh dan tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan benar-benar memiliki pemahaman yang salah terhadap pendeta tertinggi. Tampaknya hal-hal yang ditinggalkan oleh pendeta tertinggi akan muncul pada waktu tertentu dan saat dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak tahu seberapa jauh pendeta tertinggi telah mengatur hal ini untuk Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan menekan perasaan ini dan segera mengangguk sebelum akhirnya mengambil token tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Qian Lao dan segera kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke dalam selip giyok. Serangkaian informasi dari pendeta tertinggi pada akhirnya segera membanjiri pikiran Xiaoyan. Suara dari pendeta tertinggi pada saat ini menjelaskan bahwa ada total 108 orang di sini. 20 di antara mereka adalah ras manusia, 20 orang ras iblis dan 20 orang ras monster serta 20 orang dari keluarga Warcraft. Selain itu ada juga 28 elitop dan beberapa alkemis. Ada juga beberapa di antara mereka yang mahir dalam pembuatan senjata dan itu benar-benar telah dipilih dengan hati-hati. Penguasa dunia mungkin tidak lagi ada di sini ketika ia mendapatkan batu giyok ini. Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar meminta maaf karena ia tidak dapat melanjutkan hal ini dengan penguasa dunia. Ia akan menyerahkannya kepada penguasa dunia untuk bagaimana mengatur mereka. Pendeta tertinggi berpikir sepertinya penguasa dunia pada saat ini sudah memiliki ide yang bagus. Mendapatkan informasi yang terperinci ini sesungguhnya relatif mudah bagi Xiaoyan untuk mendistribusikan kembali orang-orang ini. Empat kekuatan besar di benua Dodi pada saat ini benar-benar masih menjadi kekuatan teratas di Juxi. Dengan memasukkan mereka ke dalam keluarga mereka masing-masing maka mereka juga akan dapat menggunakan keuntungan mereka. Selain itu 28 orang yang lainnya yang tersisa juga pada saat ini akan bisa membantu kekuatan di Xiaoyan Mansion. Dengan begitu maka kekuatan dari benua Dodi ini benar-benar akan bisa mencapai kekuatan seperti di masa lalu. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah semua orang dan lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa semua orang adalah senior dan ahli dari zaman kuno. Oleh karena itu jika mereka ingin menghindari semua perang maka mereka harus bekerja sama. Menangkapi hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk. Sementara itu Qian Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan. Qian Lao pada saat ini bertanya bahwa jika 3000 cara ini tidak dapat difahami tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk memupuk anak muda. Dengan begitu tidak akan ada orang baru yang mampu menerobos gedosyan. Oleh karena itu jika itu permasalahannya maka mereka tidak akan bisa bersaing dengan alam dewa darah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan menemukan cara untuk melakukan hal ini. Tetapi pada saat ini sebaiknya semua orang mengikuti Xiaoyan keluar terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini saling melirik dan mereka merasakan perasaan yang aneh di dalam hati mereka. Sudah puluhan ribu tahun mereka benar-benar terjebak di dalam gua ini hingga pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat kembali sinar matahari. Semua orang bersemangat pada saat ini begitu juga dengan Qian Lao yang tidak bisa menahan perasaannya. Xiaoyan juga pada saat ini mengajak Chaos Immortal untuk segera keluar hingga pada akhirnya Xiaoyan segera melesat. Sementara itu Chaos Immortal yang sedari tadi terdiam seperti berhala pada akhirnya segera pulih. Ia berjalan di belakang Xiaoyan dan baru pada saat inilah semua orang memperhatikan Chaos Immortal. Qian Lao juga menipitkan matanya sedikit dan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal. Ia berusaha keras untuk mengingat hingga pada akhirnya pupilnya seketika bergetar. Tiba-tiba ia pun mengepalkan tinjunya pada Chaos Immortal dan mulai berbicara. Qian Lao pada saat ini berkata sepertinya ini seharusnya menjadi pewaris dari sang ratu. Meskipun auranya lemah tapi orang tua ini tidak akan pernah salah. Mendengar dan melihat gerak-gerik dari Qian Lao pada saat ini Chaos Immortal tentu saja terjekut. Tetapi ia dengan cepat pulih dan segera menanggukkan tinjunya dengan sedikit tersenyum. Chaos Immortal pun bertanya sepertinya ratu yang disebutkan oleh senior pasti ibu dari Chaos Immortal. Qian Lao pun pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa sang ratu adalah sang siang. Ia adalah orang paling cantik di dunia tetapi sayang sekali nasib dari ratu ini benar-benar sangat singkat. Setelah selesai berbicara wajahnya menunjukkan kesedihan dan Chaos Immortal sedikit terpanah. Chaos Immortal tidak berharap ia akan bertemu seseorang yang pada saat ini mengenali ibunya. Chaos Immortal pada akhirnya dengan bersemangat segera berkata kepada Qian Lao. Chaos Immortal berkata menurut apa yang dikatakan oleh senior. Ia dan ibunya tentu harusnya mengenal satu sama lain. Bisakah senior pada saat ini memberi tahu Chaos Immortal mengenai ibunya? Ia belum pernah bertemu dengan ibunya sebelumnya dan ia hanya melihat ibunya di dalam ilusi. Chaos Immortal benar-benar ingin tahu karakter orang seperti apakah ibunya. Menanggapi hal tersebut Qian Lao pun mengangguk tetapi mereka pada saat ini menyadari bahwa mereka masih memiliki hal yang lebih penting. Pada akhirnya semua orang pada saat ini melesat mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Pada akhirnya ratusan sosok pada saat ini benar-benar bergantung di udara di atas tanah dari gua. Pada saat ini Xiaoyan juga memutuskan untuk segera pergi ke luarga Warcraft. Sekelompok orang datang ke luarga Warcraft dengan perkasa. Lebih dari seratus orang yang berada di bawah juga pada saat ini melihat ke atas langit. Para leluhur ini benar-benar bergetar melihat kondisi dari benua Dodi yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia ingat dahulu tempat ini adalah sebuah gurun pasir. Tetapi tanpa diduga pada saat ini itu telah menjadi habitat dari keluarga Warcraft dan hal itu tidaklah buruk. Semua orang pada saat ini menikmati pemandangan yang ada hingga pada akhirnya semua orang sampai di keluarga Warcraft. Begitu sampai di aula Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tinjunya kepada Chaos Overlord dan Huo Chaihuang. Keduanya pun mengangguk melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah ratusan orang yang berada di belakangnya. Keduanya pada akhirnya segera menunduk dalam waktu yang bersamaan. Chaos Overlord dan Huo Chaihuang pada saat ini sama-sama berteriak dengan hormat ketika ia menyapa leluhur mereka. Tekanan darah dari leluhur ras zaman kuno benar-benar memaksa Chaos Overlord dan Huo Chaihuang pada saat ini berlutut. Pada saat ini tidak hanya keduanya yang berlutut tetapi juga semua orang di keluarga Warcraft berlutut menahan tekanan darah tinggi eh tinggi eh ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan berbalik dan berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa 20 senior dari keluarga Warcraft akan diserahkan kepada keluarga Warcraft. Keluarga Warcraft pada saat ini akan diserahkan kepada mereka di masa depan. Segera setelah itu 20 orang yang menonjol di antara ratusan tokoh pada saat ini segera melangkah maju. Sosok mereka pada saat ini berbeda-beda dan salah satu di antaranya ada Han Biao. Aura yang dipancarkan dari masing-masing orang ini benar-benar sangat kuat dan membuat semua orang terjekut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan seorang pemimpin. Xiaoyan membutuhkan senior dengan kekuatan dan prestis untuk mengambil alih hal tersebut. Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur banyak hal di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang bersedia untuk mengambil posisi ini. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pun seketika hening beberapa saat dan tidak ada satupun di antara 20 orang ini yang berdiri. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat Han Biao pada saat ini maju selangkah. Han Biao berkata karena tidak ada yang mau berdiri maka biarkan Han Biao untuk melakukan hal tersebut. Apakah pada saat ini penguasa dunia akan menyetujui hal tersebut atau tidak? Setelah berbicara Han Biao pun menatap ke arah sekeliling sementara Xiaoyan pada saat ini terdiam. Xiaoyan berpikir meskipun Han Biao telah bertempur dengan Xiaoyan. Secara logis itu dianggap sebagai episode kecil. Namun pada akhirnya hal itu juga yang segera membuat Han Biao mengagumi sosok Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini bukanlah bocah kecil yang benar-benar pendendam. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata karena senior Han Biao bersedia mengambil tugas ini. Tentu saja itu yang terbaik dan keluarga Warcraft akan dipercayakan kepadanya. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok Han Biao ini adalah sosok yang setia. Sosoknya memang tidak sederhana tetapi Xiaoyan bisa merasakan kejujuran dari Han Biao ini. Selain itu meskipun Han Biao bukanlah yang terkuat diantara 20 orang ini. Meskipun ada sedikit kekhawatiran di dalam hati Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini mempercayakan semuanya kepada Han Biao. Di sisi lain Chaos Overlord dan Huo Chai Huang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang mengatur leluhur mereka. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka dalam hatinya bertanya-tanya apa-apaan yang dilakukan oleh bocah ini. Bahkan leluhur dari klan Warcraft pada saat ini harus mematuhi perintah Xiaoyan. Xiaoyan nih henggel no. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata bagaimana hal-hal di klan akan berkembang terserah dari mereka. Jika senior Han Biao memiliki kebutuhan atau kesulitan maka ia dapat menjelaskannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk membantu dan mencarikan solusi. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang pada saat ini tidak memiliki keberatan sedikitpun. Semua orang pada saat ini mengangguk dan merasa yakin dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu. Xiaoyan berkata bahwa di klan Warcraft ada juga ular piton penelan surga sembilan warna. Itu adalah istri Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan berharap mereka akan menjaganya. Mendengar hal tersebut kedua puluh orang pun seketika tertawa dan benar-benar terlihat bahagia. Pada akhirnya setelah mengatur semua ini Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi. Xiaoyan berkata karena sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus diselesaikan maka mereka harus pergi terlebih dahulu. Mereka harus pergi ke ras manusia, ras monster, dan ras iblis. Xiaoyan pada akhirnya menangkukkan tinjunya pada dua puluh orang senior kuno dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chaos Overlord dan Huo Chaihuan. Pada akhirnya sekelompok besar orang benar-benar pergi meninggalkan aula dari keluarga Warcraft. Sementara itu sosok-sosok yang pada saat ini tinggal di keluarga Warcraft memiliki kekuatan paling rendah bintang delapan dodi. Meskipun begitu mereka semua adalah pemimpin dari klan masing-masing. Darah yang mereka miliki juga merupakan darah teratas keluarga Warcraft dari zaman kuno hingga pada saat ini. Dengan begitu maka keluarga Warcraft akan dengan cepat memulai perbaikan besar-besaran. Di sisi lain setelah meninggalkan keluarga Warcraft, Xiaoyan pada akhirnya pergi ke ras manusia dan ras monster. Dua puluh orang pada saat ini segera diserahkan kedua ras tersebut. Secara alami mereka juga pada saat ini akan memulai rekonstruksi pembentukan kekuatan baru di klan masing-masing. Serangkaian cara dan sistem penanaman juga pada saat ini akan diubah dan hal itu akan memiliki dampak yang baik. Tidak ada yang salah ketika Xiaoyan memperkenalkan dua puluh leluhur dari masing-masing klan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari masalah pasti akan timbul dengan ras iblis. Ras iblis sekarang telah terbagi menjadi klan iblis jiwa dan klan iblis darah. Meskipun keduanya adalah klan iblis tetapi sistem dari kultifasi mereka benar-benar sangat berbeda. Meskipun pada saat ini klan iblis jiwa sudah tidak ada lagi di benua Dodi, Xiaoyan pada saat ini masih tidak tahu apakah ada seseorang dari klan iblis jiwa di antara dua puluh leluhur ras iblis. Jika demikian maka itu benar-benar akan merepotkan dan ketika di dalam perjalanan ke ras iblis, Xiaoyan pun menghentikan kerumunan terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera melangkukkan tinjunya kepada dua puluh anggota dari ras iblis dan mulai berbicara. Xiaoyan segera berkata bahwa semua leluhur berasal dari klan iblis kuno. Bisakah leluhur pada saat ini membagi menjadi dua faksi yakni dari ras iblis dalah dan dari ras iblis jiwa? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, dua puluh orang pun saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak pernah mendengar dua kata yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya salah satu pria segera menjawab Xiaoyan ketika ia menggumamkan nama ras iblis jiwa dan nama ras iblis darah. Sosok tersebut segera bertanya apakah perbedaan di antara keduanya. Mereka benar-benar belum pernah mendengar hal tersebut sebelumnya di ras iblis. Sepertinya tidak ada pembagian seperti itu di zaman kuno. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada akhirnya segera menghela nafas lega. Sementara itu sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini bertanya mungkinkah ras iblis hari ini telah terbagi menjadi dua faksi? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum tak berdaya sebelum akhirnya menjelaskan masing-masing tentang raja pemakan jiwa, klan iblis jiwa, dan klan iblis darah. Mendengar hal ini 20 orang semuanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pembagian ras seperti itu akan terjadi di klan iblis selama 10.000 tahun terakhir. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan kembali mengajak semua orang untuk segera pergi. Singkat cerita begitu semua orang pada saat ini tiba di klan iblis. Mata ke-20 leluhur dari klan iblis terkunci di tempat yang sama pada waktu yang sama. Dengan sedikit keterkejutan di mata mereka, mereka pada saat ini semua menatap ke arah aula yang berada di tengah klan iblis. Hampir semua orang pada saat ini berseru serempak ketika menggomamkan kuil penguburan iblis. Aula ini secara alami adalah aula yang dibawa oleh king war dari reruntuhan klan iblis di kota suci. Aula yang awalnya kosong ditampung di dalam tubuh king mu'er dan pada saat ini king mu'er membawanya kembali. King mu'er pun segera mengeluarkannya di tengah-tengah klan iblis. King Haoran, king Yuantian, dan king Hongfei semuanya mempelajari aula tersebut untuk waktu yang lama. Tetapi hingga pada sampai detik ini mereka benar-benar belum bisa mengetahui apapun. Pada akhirnya king Haoran, king Yuantian, dan king Hongfei pada saat ini segera bergegas ke aula utama. Xiaoyan juga tidak memberitahu mereka sebelumnya dan Xiaoyan tidak perlu dengan sengaja memberitahu mereka. Dengan panggilan dari garis keturunan dari 20 leluhur klan iblis ini mungkin mereka akan dengan cepat merasakan hal tersebut. Pada akhirnya begitu semua orang bertemu pada saat ini semua orang di klan iblis segera memberi hormat kepada 20 leluhur. King Hongfei yang awalnya memiliki kualifikasi dan status tertinggi di antara klan iblis. Sejak kemunculan dari 20 leluhur ini ia benar-benar harus menghormati mereka sebagai leluhur. Sementara itu pada saat ini salah seorang di antara mereka memandang ke arah king Haoran. Sosoknya memeriksa kekuatan king Haoran sebelum akhirnya menghela nafas dengan sedikit tertekan. Ia pada akhirnya segera bertanya apakah ini adalah kaisar iblis pada saat ini. Ras iblis benar-benar sepi dan tidak bisa dibandingkan dengan ras iblis di masa lalu. Menanggapi hal tersebut salah seorang leluhur lainnya juga pada saat ini segera berkata dengan bingung. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar merasa sangat aneh. Bagaimana mereka bisa begitu lemah jika ada kuil penguburan iblis di sini? Mendengar hal tersebut pada saat ini baik king Haoran, king Yuantian, dan king Hongfei seketika menatap ke arah aula. Sementara itu salah seorang leluhur pada saat ini segera keluar dan mulai menjelaskan mengenai aula tersebut. Ia berkata bahwa ini adalah aula pengubur iblis. Iblis penguburan adalah leluhur yang paling kuat dari klan iblisnya di zaman kuno. Kuil ini juga berisi kekuatan yang sangat kuat dari iblis pengubur. Tidak setiap orang di klan iblis dapat memperolehnya tetapi semua orang dari klan iblis dapat pergi ke sana untuk merasakan kekuatan dari penguburan iblis ini. Jika seseorang beruntung maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Namun kuil ini harus didorong oleh sumber orijin abadi dan secara alami mereka tidak akan dapat merasakan apapun pada level pada saat ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini ketiga orang terkuat di ras iblis sebelumnya benar-benar terjekut. Sementara itu salah seorang leluhur lainnya pada saat ini segera mengajak mereka untuk pergi dan melihat-lihat. Pada akhirnya mereka segera berjalan menuju kuil iblis penguburan sementara Xiaoyan pada saat ini masih terdiam. Sekarang baik dari ras manusia, ras monster, ras iblis, dan keluarga Warcraft semuanya telah diatur dengan benar. Xiaoyan pun menghela nafas sementara pada saat ini King Haoran segera menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan juga menatap ke arah King Haoran dan pada saat ini segera teringat mengenai King Mu'er. Xiaoyan pun segera bertanya kepada King Haoran dimanakah keberadaan dari King Mu'er. King Haoran pada saat ini hanya mengerutkan kening dan berkata lu lakinya lu aja gak tau apalagi gua. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan tersenyum malu. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera berkata monyong-monyong dimana Xiaoyan menemukan leluhur iblis ini. Ekspresi King Haoran pada saat ini sedikit ketakutan. Leluhur ini muncul terlalu tiba-tiba seolah-olah mereka merangkak keluar dari kuburan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin King Haoran tidak terkejut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum dan berbicara kepada King Haoran. Xiaoyan berkata agar saudara King Haoran pada saat ini mengatur leluhur ini terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kebangkitan dari klan iblis. Adapun dari mana mereka berasal dan mengapa mereka datang kesini. Kakak King Haoran akan secara bertahap mengetahui hal tersebut di masa depan. Xiaoyan pun menepuk bahu King Haoran dan berkata agar King Haoran pada saat ini segera pergi. Mereka semua pada saat ini sedang menunggu kehadiran dari King Haoran. Mendengar hal tersebut King Haoran juga pada akhirnya mengangguk dan segera ikut menyusul. Xiaoyan pada saat ini telah mengatur beberapa kekuatan besar yang berada di sini. Sekarang masih ada 28 orang yang tersisa. Orang-orang ini bukan milik kekuatan apapun yang berada di benua Dodi. Mereka dapat dianggap sebagai elit pembudidaya biasa yang ditinggalkan oleh benua Dodi kuno. Masing-masing di antara mereka pada saat ini benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Di antara mereka ada 5 alkemistop dan pencapaian mereka dalam pemurnian obat tidak akan lebih lemah daripada Xiaoyan. Bahkan mungkin pada saat ini ada beberapa yang benar-benar memiliki kekuatan lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Karena mereka telah menguasai teknik alkemis dari benua Dodi kuno. Selain itu mereka semua telah menyadari tau dan hal-hal seperti ini akan benar-benar bermanfaat. Selain itu di antara mereka juga pada saat ini ada orang yang benar-benar berspesialisasi di dalam pembuatan senjata dan armor. Teknologi produksi ini benar-benar sangat penting di dalam pertempuran. Barang-barang yang pada saat ini berada di benua Dodi benar-benar sudah tidak layak bagi kelompok Xiaoyan untuk digunakan. Oleh karena itu dengan adanya leluhur-leluhur kuno ini. Kualitas dari senjata dan armor Xiaoyan juga tentunya akan segera meningkat. Xiaoyan pada saat ini teringat armor dewa hitam yang diperoleh oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Dengan begitu maka kelompok Xiaoyan akan memiliki ketahanan tertentu dan efek perlindungannya juga pasti akan luar binasa.